Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan, tumbuh, tumbuh, berbuah dalam nama Yesus, tumbuh yang berbuah lebar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih 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 Tuhan. ya saudara. Ketika saudara begitu hebat, dia dekatkan itu. Dan langsung kita lemes. Aduh, lemes. Lemes. Beberapa hamba Tuhan pernah cerita. Mereka punya kriptonite. Ini loh di sini, area ini. Kalau aku ngalami ini, lemes hatiku. Nah hari ini saudara, kita mau belajar bagaimana menghadapinya. Dial kita pada orang-orang yang menghadapi kriptonite-nya, kriptonite ini. Dan mereka begitu lemah, gagal, dan ancur saudara. Kita buka sama-sama. Hakim-hakim 16, ayat yang ke-16. Hakim-hakim 16, ayat yang ke-16. Hakim-hakim 16, ayat yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya, sehingga ia mau mati rasanya. Ini kisah tentang Simpson, saudara. Kalau kita mau compare, inilah superhero di Alkitab, saudara. Seorang yang sangat kuat, saudara. Cuma sayang Simpson gak bisa terbang, itu aja bedanya dengan Superman. Tapi orang ini begitu kuat, begitu hebat. Dia ditahan di sebuah kota, dikurung di kota, dia jebol gerbang kota itu, saudara. dan dia bawa naik ke atas gunung gerbang yang coba menghalangi dia. Semua yang begitu kuat, dia bisa dobrak dan dia bisa kalahkan. Satu kali dia dengan Filistin, dia begitu marah, begitu jengkel. Dia menangkap Serigala, Serigala ditangkap, santai nangkapnya. Diikat dua-dua, dikasih api di ekornya, dan membakar ladang-ladang orang Filistin. Dia bisa kerjakan, menghadapi yang ganas, yang menakutkan. Dia bisa taklukkan, dia kalahkan. Dia melawan sekian puluh orang, dia bisa bunuh, dia melawan singa, dia bisa kalahkan singanya. Setiap kali berhadapan dengan semua yang kuat, yang kuat, yang kuat, saudara. Simpson begitu mudah menaklukkan dan mengalahkannya. Tapi dalam hidup orang yang superhero ini, orang yang hebat ini, saudara, ada sebuah titik lemah atau kryptonite dalam hidup orang ini. Dikatakan di ayat ini, ada yang merengek-rengek berhari-hari, sampai dikatakan sehingga ia mau mati rasanya. Hatinya gak kuat, saudara. Bukan ketika menghadapi yang kuat-kuat itu. Ketika menghadapi satu hal, ada yang sedang merengek-rengek, yang tanya Simpson, di mana kekuatanmu. Terus ditanya dari hari ke hari, ditanya di mana kekuatanmu, Simpson. Bukan dengan kekerasan, saudara. Bukan dengan frontal. Sesuatu yang lembut, saudara. Tetapi yang lembut ini, itu motong dalam dalam kehidupan hati Simpson. Yang membuat dia gak tahan lagi. Kadang dalam hidup kita ini, saudara, ada satu hal yang sedang menembus ke hatimu, saudara. Yang mungkin gak keras. Yang kadang-kadang begitu lembut, maksudnya. Tapi itu sungguh membuat engkau seperti punya perasaan, seperti Simpson. Aku mau mati rasanya. Menghadapi keadaan ini. Simpson, sebelumnya tiga kali, dia coba mengelak, saudara. Ketika tiap kali permenim rengek-rengek, dia coba ngomong, oh caranya gini loh, kalau mau ngalahkan aku, ambil tali yang baru ikat aku. Ambil tali busur, ikat rambutku berkali-kali, dia ngajarin sampai tiga kali, saudara. Tiga kali, semuanya gagal, saudara. Seharusnya kalau orang yang normal, saudara. Kalau engkau sudah tiga kali dijebak seseorang, engkau sudah sadar, Delilah ini pencebak. Sebab orang yang dia cintai sudah tiga kali berbuat dan coba untuk membunuh dia. Tapi orang ini gak sadar dengan keadaannya, saudara. Dan dia terus berhubungan dengan Delilah. Dan terakhir, yang keempat, saudara. Dia buka rahasianya. Kalau engkau potong rambutku, aku kehilangan kekuatanku. Hari itulah Simpson tidak kuat lagi. Mendengar semua rengekan, rayuan dari Delilah. Dan hari itu dia jatuh, saudara. Orang yang hebat, yang kuat itu, saudara. Dengan hal yang lemah, yang biasa, jatuh. Kenapa, saudara? Dia gak kuat. Ketika dekat dengan Delilah, dengan semua rengekan dan rayuannya, dia jatuh. Saya penasaran, saudara. Waktu saya cari Delilah. Apa arti kata Delilah, saudara? Delilah artinya, lemah atau yang melemahkan, saudara. Orang yang hebat, yang kuat ini, saudara. Yang mau dipakai, Tuhan. melepaskan orang Israel dari penjajahan Filistin. Hari itu tiba-tiba, ketika berhadapan dengan Delilah, yang artinya lemah atau melemahkan. Tiba-tiba dia berubah. Bukan jadi pribadi yang kuat lagi, saudara. Menjadi orang yang paling lemah. Disitulah Simpson jatuh. Disitulah dia kalah, saudara. Dan dia akhirnya mesti mati, saudara. Dengan cara mati bersama Filistin. Waktu dia merobohkan gedung tempat orang Filistin sedang berpesta. Kok bisa ya? Kok bisa? Superhero yang kuat ini, saudara. Kalah cuma dengan sebuah rengekan. Sebab yang satu itu, saudara. Membuat Simpson begitu lemah. Sampai dia ngomong, aku mau mati rasanya. Mari kenali area ini, saudara. Dalam hidup kita. Saya tahu area mana dalam hidup kita. Hidup saya yang begitu lemah, saudara. Yang kalau diserang terus. Rasanya, aduh Tuhan. Tidak kuat rasanya. Tapi saya berjuang, saudara. Apa yang saya kerjakan. Saya hancurkan batu itu, saudara. Yang coba melekat kepada saya. Yang mendekat kepada saya. Saya katakan, aku tidak mau dilemahkan. Aku tidak mau dilemahkan. Ada begitu banyak yang terus menyerang melemahkan. Tapi tiap kali saya menghadapi itu. Saya katakan, aku tahu caranya. Aku tahu caranya. bagaimana menghancurkan itu. Dan melepaskan hidupku. Dari semua yang coba melemahkan. Orang yang kedua, saudara. Satu Raja-Raja 19. Satu Raja-Raja 19. Ayat yang keempat. Satu Raja-Raja 19. Ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini perkataan Elia, saudara. Kenapa dia ngomong ini, saudara? Sebab hari itu, Kripto nanti lagi mendekat dalam hidupnya. Superman ini. Orang yang hebat ini. Sedang didekatkan dengan sesuatu yang begitu mengancam dia. Melemahkan hidupnya. Siapa itu, saudara? Perkataan Isabel, saudara. Elia itu orang hebat, saudara. Superhero. Dia satu. Bertanda dengan 450 Nabi Baal. Yang begitu kuat, saudara. Dan dia berhasil mengalahkan mereka. Terakhir, dia bunuh semua Nabi-Nabi Baal itu. Bukankah begitu kuat? Kalau dia tidak kuat, tidak mungkin bisa, saudara. Dia begitu kuat. Satu lawan 450 bandingnya, saudara. Hari itu dia berdoa. Dia minta api turun dari langit. Dan Tuhan menurunkan api dari langit. Bukankah itu spektakuler dan luar biasa? Sebab sangat jarang orang di Alkitab berdoa dan menurunkan api dari langit. Tapi orang ini berhasil. Tidak berhenti di situ. Dia berdoa untuk hujan turun. Dan hujan kembali turun setelah tiga setengah tahun kekeringan di Israel. Bukankah itu spektakuler. Semua yang berat, semua yang besar, semua yang sukar. Dia tabrak, saudara. Dan dia menang di situ, saudara. Tapi hari itu, saudara. Satu perkataan pendek dari Isabel berkata. Aku bunuh kamu. Kata-kata itu, saudara. Itu mendekat dengan hidupnya. Dan membuat orang ini begitu lemah. Dan dia tiba-tiba berkata. Tuhan, ambil nyawaku. Kalau dia bisa bunuh 450. Dia bisa juga bunuh yang cuma satu. Betul, saudara? Kalau dia bisa kalahkan yang begitu banyak. Cuma satu. Bisa kok, saudara? Tapi sebab itu kriptonite. Sesuatu yang begitu melemahkan buat Elia. Tiba-tiba hari itu, seluruh badannya lemah, saudara. Menjadi begitu lelah. Dan mungkin muncul di hati Elia berkata. Tuhan, apa mesti perang lagi loh, Tuhan. Apa mesti lagi melawan yang satu ini? Apa mesti lagi berjuang untuk yang satu ini? Aku udah menghadapi 450 loh, Tuhan. Aku udah menang. Selesai, Tuhan. Masih ada lagi yang muncul. Dan kelelahan itu, saudara. Yang hari tiba-tiba membuat Elia berkata. Tuhan, ambil nyawaku. Banyak orang, saudara, yang berpikir. Kalau nyawamu diambil, semuanya selesai. Kalau engkau belum selesaikan tugas. Jangan pernah minta diambil nyawamu, saudara. Kalau engkau sudah selesaikan tugasmu. Waktunya sudah tiba. Engkau dibawa pulang itu gak apa-apa. Tapi kalau belum, saudara. Jangan pernah ada permintaan, Tuhan. Biar aku mati saja, Tuhan. Elia hari itu, saudara. Dia menghadapi itu, saudara. Gak mengerikan kok. Lebih ngeri 450 Nabi Baal. Sebab ini sewaktu-waktu bisa bunuh Elia. Tapi yang satu ini, Isabel. Gak kok, saudara. Dia tidak bisa dapatkan Elia. Dia gak bisa tangkap Elia, saudara. Tapi perkataannya, jadi kryptonite. Seperti kepada Superman, saudara. Lemah, habis kekuatannya. Tiba-tiba ada pertanyaan, dimana Elia yang hebat itu? Dimana Elia yang luar biasa itu? Dimana Elia menurunkan api dari langit? Dimana Elia membuat guja turun? Tiba-tiba, saudara. Semua kehebatannya sirna ilang, saudara. Itu begitu menyedihkan, saudara. Semua yang dia punya, tidak lagi berharga dan berarti, saudara. Kita gak mau, saudara. Orang-orang yang kuat, seperti kita yang dipanggil Tuhan. Karena hal-hal kecil itu, dan kita kehilangan kekuatan kita, dan menjadi begitu lemah. Jangan pernah izinkan, saudara. Jangan pernah izinkan. Isabel artinya, unchased, tidak murni. Ketidak murnian, artinya dari Isabel. Itu yang coba menghadapi, kehidupan Elia. Dan coba meruntukkan orang ini, melemahkan. Saudara, jangan izinkan, ada Isabel, yang coba masuk, menembus hidupmu. Jangan izinkan, ada Delilah, yang melemahkan hidupmu. Sampai kau berkata, aku memati rasanya. Dua orang gagal. Orang ketiga, saudara. Yunus 4, ayat 8 dan 9. Yunus. Pasal yang keempat, ayat 8 dan 9. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, berdiublah angin timur yang panas sering, sehingga sinar matahari, menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu, dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layak gak kau marah, karena pohon jarak itu, jawabnya selayaknya lah, aku marah sampai mati. Ini orang yang sedang begitu panas hatinya, dan bahkan Tuhan dia tentang dia lawan. Aku mau mati. Aku layak buat marah sampai aku mati. Dia begitu keras. Kenapa, saudara? Apakah karena pohon jarak yang menutupi kepalanya, di padang gurun itu mati? Apakah karena panas matahari yang menyengat kepalanya, membuat dia marah dan mau mati? Enggak kok, saudara. Coba kita cari akarnya. Kenapa sampai orang ini begitu marah, dan minta mati? Kenapa, saudara? Satu, saudara. Ada ego yang tidak keturutan, saudara. Tuhan punya kehendak. Yunus punya kehendak. Tuhan berkata, Yunus, selamatkan mereka. Yunus punya rencana sendiri. Tidak. Ini orang jahat. Aku tidak mau ke sana. Untuk menolong mereka, dan selamatkan mereka. Untuk ngomong tentang firman dan kebenaranmu. Aku tidak mau. Tuhan katakan, berangkat Yunus. Tidak. Ini orang punya ego yang begitu kuat, saudara. Tapi Tuhan itu paksa orang ini. Supaya ikut kehendak Tuhan. Berangkat, saudara. Sebab dipaksa. Sampai ke Niniwi. Dia ngomong dengan perkataan Tuhan. Hukuman Tuhan. Orang Niniwi bertobat semuanya. Tapi egonya tidak pernah hancur, saudara. Ketika semua sudah selesai, orang selamat. Dia marah kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Sebab, saudara. Egonya tidak keturutan. Bagi Yunus, saudara. Kriptonite yang melemahkan hidupnya, saudara. Semua egonya. Kemauannya. Setiap saja punya keinginan yang kuat, yang tidak keturutan. Marah. Mati saja. Tiap kali punya keinginan yang tidak keturutan. Marah dan meledak, saudara. Ada orang-orang di tempat ini. Yang kriptonite-mu adalah egomu, saudara. Tiap kali engkau punya kemauan yang kuat. Dia punya keinginan yang kuat, yang tidak keturutan. Engkau meledak, engkau marah. Kecewa dengan Tuhan. Yang tiba-tiba, melemahkan hidupmu, saudara. Harusnya Yunus bangga, saudara. Kalau saudara jadi Yunus hari ini, mungkin saudara ini orang yang bangga loh. Bayangkan, kotba pendek. Satu kota bertobat. Amen. Kita belum pernah buat, saudara. Iya kan? Kita buat di Semarang ini loh, saudara. Kaker-kaker. Belum pernah terjadi satu kota bertobat. Itu lumayan banyak waktu itu. Niniwe itu. Ada sekitar mungkin 300-400 ribu penduduknya, saudara. Kota yang sangat besar, Tuhan katakan. Pada zaman itu. Sekali kotba, satu kota bertobat. Kita juga gak pernah buat, saudara. Tapi Yunus, tidak pernah bisa melihat apa yang dia kerjakan. Dia mengkotba dasyat harusnya. Egonya itu loh, saudara. Kemauannya sendiri. Itu yang tidak terpatahkan. Itu yang membuat, saudara, begitu melemahkan dia. Dan dia ngomongan pakirnya, mati aja aku. Mati aja aku. Dan hari itu, hidup Yunus menyedihkan kok, saudara. Cuma sekali tak dipakai. Selesai. Gak ada lagi. Memang Alkitab lagi nulis tentang hidup Yunus. Tentang Yesus di perut bumi tiga hari. Seperti Yunus di perut ikan tiga hari. Itu tak, saudari. Yang disampaikan. Tentang bagaimana Tuhan menghukum Yunus. Karena egonya yang begitu kuat. Ada orang yang kriptonitnya, yang melemahkan hidupmu, egumu. Tiap kali gak keturutan, lemes hatimu. Engkau marah. Engkau marah. Dan kecewa kepada Tuhan. Tapi di Alkitab ada satu, saudara. Contoh yang luar biasa. Yang menang, saudara. Kita lihat sudah tiga. Satu lagilah, saudara. Satu Samuel, satu ayat delapan. Satu Samuel, satu ayat yang ke delapan. Satu Samuel, satu ayat yang ke delapan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Hana punya satu kriptonite. Apa itu, saudara? Dia tidak punya anak. Setiap kali dia datang kebaik Allah berdoa. Senang hatinya. Tapi setiap kali dia ingat, aku ini mandul tidak punya anak. Yang satu itu, saudara. Begitu melemahkan dia. Setiap tahun ibadahnya, cuma jadi ibadah tangisan, tidak mau makan, sedih hatinya. Orang Israel kewajiban datang kebaik Allah, setahun sekian kali, saudara. Tapi setiap kali dia datang kebaik Allah, saat yang paling luar biasa, mengalami keajaiban, berjumpa dengan Tuhan. Justru saat yang paling bergarga itu, bagi Hana, saat yang paling menyedihkan, mengerikan, saudara. Dia akan nangis, dia enggak mau makan, ancor hatinya, saudara. Itulah kryptonite buat Hana. Yang melemahkan hidupnya, saudara. Dari tahun ke tahun, dia lalui, dan dia tidak pernah menang. Tidak pernah menang, dan dia tidak pernah menang. Tapi kita bersyukur, saudara. Kita punya satu contoh pribadi yang hebat, saudara. Yang dia menang, saudara. Menghadapi semua. Markus 14, ayat 32 sampai dengan 36. Markus 14, ayat yang ke-32. Sampai 36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebakkan diri ke tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin, saat itu lalu daripadanya. Katanya, Ya Abah, Ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah jawat ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus pernah melewati, satu saat saudara, dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di Getsemane, Yesus mengalami kriptonite, yang sangat melemahkan hidupnya. Dia lewati pelayanan yang dasyat, dia sembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang mati, dia buat banyak mujizat, dia ubah air menjadi anggur. Tapi di sebuah titik saudara, dia berkata, di saat ini, aku begitu sedih, begitu ancur aku, kayaknya mau mati rasanya. Ada titik yang terlemah, dalam pribadi Yesus, di Getsemane saudara. Dan dia minta Bapak, kalau boleh lalukan jawat ini, dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan dia tahu, Bapak berkata, lewati, 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 lewati. Dan apa yang dia buat saudara, dia tak berkriptonite itu. Batu yang melemahkan, yang coba menghentikan dia saudara. Itu titik yang paling krusial, dalam hidup Yesus saudara. Di Getsemane. Kalau dia berkata, aku tidak mau minum cawan itu, aku tidak mau minumnya. Semua rencana keselamatan, berhenti. kagal saudara. Di saat yang paling krusial itu, dia berkata, Bapak, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia tabrak saudara. Dan yang melemahkan dia itu, hancur saudara. Lenyap saudara. Dan dia berkata, aku lewati, aku lewati. Dan dia naik di atas kayu salib. Bukan karena orang Romawi yang paksa dia. Dia serahkan hidupnya. Aku lewati. Aku lewati. Menang saudara. Menang saudara. Lagu tadi berkata, dia menangkan pertempuran itu saudara. Dan dia beri kemenangan, buat kita pada hari ini. Death cannot hold you down. Maut tidak bisa menarik kok turun. Tidak bisa saudara. Apa yang dia takutkan, dia tabrak hari itu. Maut tidak bisa menarik dia turun. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit. Dia hancurkan kriptonitnya. Batu yang melemahkan dia. Dia kuat. Dan dia bangkit. Dia contoh yang dasyat, yang luar biasa. Hari ini saudara, kriptonit apa yang sedang mendekat dalam hidupmu. Yang begitu melemahkan hidupmu. Dalam hari-hari ini. Saya punya. Saudara juga punya. Setiap kita punya. Kalau itu mendekat apa reaksimu. Engkau biarkan melemahkan engkau. Atau katakan aku mau hancurkan ini. Dan tidak pernah balik dalam hidupku lagi. Aku jadi superhero. Superhero yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara hari ini. Tutup Alkitabmu. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Saya baca sebuah quote bagus saudara. Yang berkata, pikiran kita itu adalah sebuah magnet yang paling kuat di alam semesta. Pikiran kita, magnet yang paling kuat. Pikiran negatif. Akan menarik semua yang negatif. Masuk dalam pikiranmu. Pikiran positif. Akan menarik semua yang positif. Melekat dalam hidupmu. Hari ini magnet apa yang sedang saudara punya. Yang negatif. Engkau mengizinkan semua yang negatif. Ketarik. Tapi kalau kau berkata Tuhan. Aku punya pikiran yang positif. Semua yang positif akan mendekat kepada saudara. Amin. Hari ini kita menghancurkan semua kriptonat hidup kita. Jadilah superman. Orang-orang yang super dalam Tuhan. Yang tidak terkalahkan. Yang tidak terlemahkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. You have brought it all for me That can't hold you now You are the risen King Sitting in majesty Sitting in majesty You are the risen King You are the risen King Hallelujah You have brought the victory Hallelujah Hallelujah You have brought it all for me That can't hold you now You are the risen King Sitting in majesty Sitting in majesty Sitting in majesty You are the risen King You are the risen King Hallelujah 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 You have won the victory Hallelujah Hallelujah You have brought it all for me Hallelujah You have brought it all for me You are the risen King You are the risen King Hallelujah 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 You have brought it all for me Hallelujah You have brought it all for me Hallelujah You are the risen King You have brought it all for me Hallelujah You have brought it all for me Hallelujah You have brought it all for me You are the risen King действительно You are the risen King ified takiego You have brought it all for me could다 Hei, hei, and to see You are the reason You are the reason Pagi ini saudara Saya tidak pernah lelah mendoakan saudara Saya tidak pernah lelah mendoakan saudara Kalau pagi ini ada orang-orang yang sedang melewati Kriptonite-kriptonite Sesuatu yang terus melemahkan engkau Ada satu hal tiap kali kau ingat itu Tuhan Hatimu begitu lemah rasanya Tuhan Aku begitu lemah Tiap kali kau ingat satu hal itu Ada orang yang ingat bisnisnya Hatimu begitu lemah Ada orang yang ingat penyakitmu lemah hatimu Ada orang yang ingat keluarga mu ada yang lemah di hatimu Tiba-tiba semua yang hebat yang luar Bisa yang kerjakan selama ini Mempikir aduh gak ada artinya Tuhan Itulah kriptonite dalam hidupmu saudara Pagi ini saudara-saudara yang alam itu boleh angkat tangan Saya mendoakan pada hari ini Apapun itu saudara Kita tidak mau menghindari Kita mau hancurkan sama-sama saudara Dan tidak melemahkan hidup saudara lagi Apapun itu saudara Apapun itu saudara Mari berdoa sama-sama saudara hari ini Kita doa sama-sama hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tidak bisa melemahkan kami Tidak bisa melemahkan kami Anggol hancur Di dalam nama Yesus Kami tabrak Dalam nama Yesus Kami tabrak dalam nama Yesus Nama Yesus Tolong banyak Selamat menonton Tidak bisa melemahkan kami Tidak bisa melemahkan kami Tidak bisa melemahkan kami Tidak bisa melemahkan kami selamat menikmati 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 selamat menikmati